Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel saya ini dan berharap siapapun yang menyaksikan video ini semakin sehat, bahagia dan berkah selalu tentunya dan tidak lupa juga semakin berlimpah dan di video kali ini saat ini saya bersama dengan bro Antonis Arif nih sahabat lama saya sahabat lama saya dan beruntung banget kalau misalnya lagi gak ada work from home kayaknya ini susah banget buat ngobrol sama bro Antonis Arif ini karena sibuk banget nih trainingnya saya lihat kalau offline itu pasti sibuk banget nah mumpung lagi ada di rumah nih saya ajak ngobrol tentunya banyak banget nih yang bisa bakalan kita gali ilmu yang bisa didapatkan dari bro Antonis Arif ini jadi sedikit cerita saya pertama kenal itu kita sekitar tahun 2008-an mungkin ya udah lama banget ya udah lama banget udah lama banget awal-awal awal-awal saya belajar hipnosis tuh iya-iya nah udah panjang banget lah pokoknya sahabat lama ini dan 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 ya perkembangannya luar biasa saya lihat ya dan sangat-sangat menginspirasi juga buat banyak trainer timer pastinya yang udah pada belajar ke bro Antonis Arif ini oke sedikit cerita lah sedikit cerita ya sedikit cerita tentang dunia training itu gimana nih belakangan kalau menghadapin ya kondisi seperti ini ada pandemik ya kayak gimana bro oke 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 nah ini menarik nih pertanyaan menarik bro jadi bisa kau kata gini di dalam dunia training kebetulan sekitar bisa dikatakan beberapa tahun belakangan ini saya lebih banyak fokus ke dunia korporasi kalau dulu banyak banget fokusnya di dunia asuransi dan multi-lapal marketing iya maksudnya mengajar di dunia asuransi dan multi-lapal marketing cuma baru sekitar 3-4 tahun ini saya lebih fokusnya ke banyak dunia korporasi dan ketika lagi asuransi jadi dunia korporasi bahkan ada beberapa proyek yang bisa dikatakan yang kelihatannya banyak orang yang mengatakan gak mungkin menang saya bisa melakukan menang saya bisa tahu caranya bagaimana dan semua akan dilakukan dengan cara halal ya jadi halal itu artinya ya kita gak akan ada yang namanya paham lain maksudnya di bawah meja karena menurut saya sebuah kitab ketika mencari rezeki kita harus dari awal sudah harus benar mindsetnya sudah benar dulu kalau mindsetnya salah nanti ke belakang-belakangnya juga salah gitu dan bisa saya katakan per hari ini sih bro mungkin kalau saya nanya harga saya pun termasuk salah satu trainer yang bisa dikatakan sudah termasuk trainer yang cukup mahal juga rewak cukup mahal di dunia korporasi dan pertanyaan yang menarik kok banyak perusahaan yang mau pada mau bayar ya itu karena saya memberikan banyak saya mencari apa kalau isinya selling itu adalah unique selling proposition kalau di dunia marketing kita sebut namanya diferensiasi kalau Seth Godin adalah ngomongnya per kokau gitu ya supi-sapi ungu gitu ya dan itu yang punya dan itu yang saya fokuskan sih bro nah pertanyaan tadi yang menarik adalah apa yang terjadi sebenarnya saya sudah menduga bahwa dunia training akan bergeser ke dunia online sudah menduga tetapi saya belum jump seratus persen kebetulan saya sudah mempunyai programmer dan saya sudah programmer di tempat saya mungkin sudah tiga tahun tiga tahun di tempat saya dan saya sudah mempunyai planning-planning untuk progres berikutnya seperti apa cuma memang waktu itu fokus saya belum di sana fokus saya belum di sana fokus saya lebih ke dunia asik di dunia korporasi yang lagi seru-serunya lagi keren-kerennya jadi bukan program-programnya bisa panjang-panjang punya dan akhirnya saya memang meminta kepada satu orang tim saya yang membantu saya waktu itu itu adalah hadiah namanya adalah Mbak May Mbak May itu yang membantu saya di dunia digital tetapi tapi kebetulan Mbak May ini mengambil keputusan untuk di tahun ini tepatnya di bulan Maret kemarin eh bukan bulan Maret ini April ya berarti Februari ya Februari menjelak Maret dia memutuskan untuk memajukan diri bukan memundurkan tapi mau majukan diri artinya dia memutuskan untuk keluar dari tempat saya dan dia saya bilang ini adalah burung yang sudah waktunya terbang dan saatnya sudah lebar tetapi menariknya ketika dia memajukan pengunduran diri saya juga sempat sempat shock juga ya karena sebentarnya impian saya yang saya planningkan berarti bakal pertunda nah tapi menariknya dilalahnya bro sampai hari ini lucunya si Mbak May itu masih membantu saya bro dengan kondisi dia menjadi freelance di tempat saya dan masih melakukan penjualan dan penjualan ya saya bisa memahami karena kebetulan dia sudah memutuskan untuk menikah nah oleh sebab itu ketika itu saya memutuskan bisnis ini saya handle saya jadikan satu ke perusahaan saya dulu nama perusahaannya klik manajemen perusahaan saya namanya corpora consulting saya tarik perusahaan itu saya merger menjadi satu jadi klik manajemen saya hilangkan saya ganti menjadi corpora e-learning namanya tadinya belum ada istilah corpora e-learning juga belum ada belum sama sekali belum ada sampai kejadian corona jadi artinya saya sudah menyiapkan untuk program training online tahun depan walaupun saya sudah biasa menjual beberapa benda-benda terbentuknya buku secara online kemudian menjual training-training secara online tapi itu saya belum fokuskan karena saya pikir ada si Mbak Mei ini tapi bila ini corona nih ketika kejadian corona saya sempat shock si jujur sempat shock karena ada empat training saya di corporate di pending semua di pending pada tiket sudah ada tiket sudah di tangan saya berangkat ke Sorowako dan mendadak di pending ya di pending ya sudah lah saya di teleponnya hari Sabtu Senin pagi saya harus sudah berangkat subuh tapi dibatalkan yaudahlah oke lah fine lah nah pada saat itu sudah dibatalkan dan akibatnya juga berdampak kedua training saya saya punya training ada training public seminar dan dua-duanya terpaksa pending padahal trainingnya training besar satu adalah Enopic Friends saya punya target peserta hampir sekitar 200 peserta per hari itu sudah terdaftar hampir sekitar 80 peserta training harusnya rencananya di upgrade pertengahan dan terpaksa dibatalkan gue dibatalkan sih pending sampai nanti waktunya kemudian ada training NLP NLP juga saya sudah jalan tanggal 5 April terpaksa juga di share lagi nah tetapi yang menarik buat saya ini sih bro akhirnya aku terpaksa bro terpaksa untuk melakukan yang namanya Baking Digital jadi selama kurang lebih 3-4 hari saya dalam kondisi bingung karena kondisinya bener-bener kayak gitu karyawan sudah bekerja di rumah nah ini yang menarik saya tipe orang kayak mungkin bro Fadli tahu banget kepala saya nggak pernah berhenti diem karena saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan termasuk sama kayak bro Fadli juga selalu punya ide jadi yang ciamik dan saya juga terserang salah satu yang skolkinci tidak perlu melakukan penting apa yang lo lakukan bro dan apa yang saya lakukan akhirnya saya putuskan saya membuat satu tren saya pikirin saya pikirin apa yang harus saya lakukan waktu itu saya putuskan saya mengeluarkan satu kartu kartu sales coaching kebetulan trennya sudah jalan saya diatuh oleh ICF di akreditasi oleh ICF untuk mengeluarkan satu tren tiga hari namanya sales coaching program dan itu sudah jalan saya jalan satu kali dengan peserta hampir 25 orang bro nah ketika sudah jalan saya menciptakan satu kartu yang disebut sales coaching namanya sales solution card dan sudah saya buat sejak bulan November jadi ketika November saya sudah berbondok dan sekarang sudah versi kedua dan akhirnya saya putuskan saya lepaskan kartu tersebut dengan tiga belas video pendamping dan tahu pengen terkini semua penjualan via online dan terjadi penjualannya booming saya juga amazing dan singkat cerita saya mikir-mikir-mikir apa yang saya lakukan akhirnya saya buat training online lagi bro bikin training online 36 sesi 36 sesi satu sesinya saya cuma kasih targetnya satu jam walaupun sebenarnya saya berikan lebih dan kelasnya sudah jalan dan amazing bro kemarin saya targetnya cuma saya gak punya target mulut lah untuk training online itu karena 36 sesi kan berat ya bro iya iya 36 sesi kan berarti tiga bulan bro satu minggu tiga kali dan tahu apa yang terjadi bro trainingnya tembus angkanya tembus lebih dari 30 saya bilang sama tim saya stop jualannya jangan lebih dari 80 dia hajar tuh sama tim saya tembus sampai 94 bro 94 sampai dia bilang pak saya terusin apa jualannya ya kalau lo terusin nanti di zoom saya nya gak ada tapi saya jualan semua saya nya gak ada yang ajar gitu dan tembus 94 dan memang saya stop karena tim saya kerasan mencegah ada orang yang double dan saya mencegah juga ada tim saya disana karena saya menemukan saya bikin training online bro banyak orang masih banyak yang gak tech jadi singkat cerita hari ini tim saya lagi stress semua karena di teleponnya satu-satu sampai kita bikin manualnya kita kasih tetap aja yang namanya teman-teman kita orang Indonesia khususnya itu mau baca bro kami sudah buatin guide-innya formatnya tetap lebih seneng nelfon gak ada teman kita semangat saya di zoom atau di video whatsapp terus kemudian ditunjukin itu pun masih susah sangat mati tapi itu menarik dan singkat cerita pertanyaan menarik itu yang mampusnya juga amazing ini adalah ini adalah bisa saya katakan ya penjualannya terjadi sangat luar biasa nah ketika penjualan luar biasa ini saya jadi teringat dengan training saya sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu bro saya punya satu training judulnya invisible influence trainingnya cuma dalam waktu 1 hari bro saya jualan online itu kelasnya cuma dalam waktu kurang dari kurang dari 15 jam itu pesertanya langsung book semuanya 35 peserta udah full book langsung bro nah dari pengalaman ini saya menemukan bahwa sebenarnya menarik ya kondisi ini kita dipaksa shifting dipaksa ini bukan bukan pelan-pelan gitu loh ini bukan pelan-pelan tapi ini dipaksa karena yang saya pikirkan cuma satu kan saya latihan cikung juga sekarang bro jadi setiap pagi saya cuma mikir saya bertanya kepada Tuhan saya cuma bertanya kepada pikiran bawah sadar saya saya cuma tanya apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa membayar gaji karyawan saya bagaimana cara supaya saya bisa membayar THR karyawan saya saya gak mikirin tentang saya yang saya pikirin adalah karyawan saya THR nya gimana itu yang saya pikirin dan puji Tuhan bro kelihatannya saya tinggal sedikit lagi THR karyawan pun saya akan tetap bayarkan dan kayaknya gak ada isu tuh bro jadi kalau orang-orang semuanya pada ada melakukan pemecatan batang tadi di detik.com saja ada informasi yang akan terjadi pemecatan masalah ya besar-besaran tapi puji Tuhan sampai hari ini saya percaya dengan Tuhan saya percaya dengan dengan kekuatan pikiran bawah sadar dan otak kita kalau dipaksa di siting pasti bisa walaupun awalnya stress tapi akhirnya bisa beradaptasi ya bro tapi dipaksa dipaksa beradaptasi makanya kenapa saya tadi gak di dalam makanya kenapa saya bawa ke pelantaran keluar di teras karena istri saya dari tadi lagi mengecekin jadi kebetulan nah ini saya cerita lagi itu salah satu yang kami lakukan bro tapi ada satu lagi yang kami lakukan bro yang kami lakukan adalah kami masuk ke dunia korporasi digital bro oh iya gimana itu kami bikin training training untuk korporasi dan materinya digital dan kami sudah rekaman kami rekaman sudah 12 judul video bro dalam waktu dalam waktu 12 sebentar 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 bukan 12 sebentar salah-salah 10 10 judul video dan ada 2 orang yang tidak bisa melanjutkan karena ada sebuah problem ya khususnya lagi kondisi kayak gini ya jadi mereka minta tapi kami sudah berhasil merekam 10 dan hari ini selesai sepuluh 10 dan video pertamanya video pertama adalah excellent selling itu akan diluncurkan itu besok rencananya kalau tidak ada hambatan besok diluncurkan dan itu formatnya untuk dunia korporasi jadi sekarang training tidak perlu saya hadir tapi saya benar-benar melakukan secara digital dan bisa melakukan ada eksersis ada latihan dan sebagainya jadi saya benar-benar belakang ini mikir gimana caranya ya bikin ini ya caranya gimana ya dan akhirnya berhasil bro berhasil walaupun saya gak bisa bilang ini sempurna saya gak bisa bilang ini sempurna bahkan makanya tadi istri saya sibuk banget sama tim jadi untuk mengecek editing semuanya itu ada totalnya ada 4 orang yang mengerjakan untuk 1 video untuk editing saja prosesnya jadi kalau ditanya jadi ketanya apakah ini benar-benar sudah kita paksa sih gak bisa bilang apakah kondisi perfect enggak sih walaupun beberapa karyawan saya ngomong gini ada karyawan saya yang kebetulan teman saya waktu jaman masih saya masih kuliah gitu ya dia sempat ngomong Riff kalau kondisi gini kan sebenarnya kita bapak belur dong karena lu memaksakan kondisi yang dimana kita belum siap tapi kita terjun betul gak bro bagi kayak gitu kan tapi saya cuma jawab lebih bapak belur mana kalau saya bayar kaji karyawan kemudian saya gak bisa bayar ya dia bilang lebih bapak belur itu sih sama-sama kalau gitu percaya bapak belur sekarang jauh lebih baik dong dibandingkan saya tidak melakukan apa-apa saya pas betul 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 oke ya memang saya pun ketika menghadapi situasi seperti ini apalagi di awal-awal kemarin itu kan cukup agak stres juga ya karena istri dekat sekali resikonya ya resikonya dengan ya virus itu ya istri kan sempat isolasi mandiri ya karena sempat kontak dengan pasien kan sangat dekat sekali gitu ya dekat sekali resikonya gitu nah dan itu pun perlu beradaptasi tentunya dengan kondisi sampai saat ini apalagi kemarin itu baru baru pindah tempat tempat terapi gitu dan itu baru jalan 1-2 bulan lagi mulai ini lagi gitu dan itu ke stop gitu nah tadi sih menarik ya ada satu yang tentunya mungkin yang menyaksikan video ini juga ada yang sempat notice gitu ya nandain kan tadi cerita akhirnya berhasil melakukan penjualan-penjualan mungkin ya jadi pertanyaan ya mumpung kita bisa ngobrol nih kasih lah tips-tips tips-tipsnya atau rahasianya gimana nih gitu bisa kalau yang offline mungkin terlalu panjang ya tapi yang online tadi nih yang online gimana nih sehingga jadi sukses itu kayak gimana apa yang dilakukan sama anak buah bro Antonis Arief untuk bisa sukses ngejual online itu saya mau kasih bocuran lagi bro bocurannya adalah training saya kan sudah selesai ini artinya kan udah masuk sesi 1 bro besok sesi 2 sesi 2 dan 6 nah lucunya sekarang masih banyak yang kontak kepada kami walaupun kelasnya sudah gak ada dan kami menjual tuning recording bro dan gilanya saya menjual recording itu harganya adalah 400-500 ribu lebih mahal dan mereka tetap mau beli dan itu tetap ada ini ya tetap ada bimbingan langsung juga dan menariknya lagi bakarnya yang sudah beli yang per hari ini yang beli per hari ini yang recording itu sudah 5 bro 5 orang baru baru kemarin jadi baru diluncurkan kemarin sekitar jam 4 sore sekarang sudah 5 berarti progresnya terjadi naik gila-gilaan ya nah ini tipsnya tipsnya mungkin ini pertanyaan yang menarik oke satu saya percaya ini bukan saya si bro ini saya percaya ini adalah Tuhan si bro ini benar-benar Tuhan banget ini metafisikal lah ya kalau bahasa kita ada metafisika yang tidak bisa diterjemahkan karena menurut saya pada saat itu yang jelas adalah tips yang pertama dari saya karena saya seorang trainer juga pengembangan diri pasti yang saya lakukan pertama saya bertanya sebenarnya sama Tuhan saya bertanya sama subkanus saya saya tanya apa yang harus saya lakukan dari kondisi ini nah ketika itu dia jawab bukalah satu training online ketika jurnanya satu online dan kalau bro Fadli nanya apakah ini training online ini adalah training online yang saya pikirkan saat itu tidak bro Fadli tidak ini adalah training online yang judul kedua yang saya luncurkan yang judul ke satu malah saya batalkan kenapa tuh nah ini menarik jadi aku nggak tahu ya kayaknya ada feeling kayaknya feelingnya nggak bagus ya aku rasa feelingnya kok ini kayaknya nggak jalan ya kok kayaknya nih karena harganya lebih murah loh bro harganya murah banget harganya lebih murah mungkin cuma sepertinya daripada harga yang saya lepaskan ini bro tapi nggak tahu feeling kok nggak deh nggak deh yaudah saya batalkan tim saya juga kaget kan saya melakukan shifting padahal kondisi saat itu sales saya juga saya cuma hanya punya satu orang sales sisanya adalah tim-tim kami yang freelance-freelance yang membantu kami jualan ya tim-tim yang artinya Mame Mahiren itu juga sama sudah sama saya tapi dia membantu secara freelance dan masih keren banget jualannya juga apa yang saya lakukan yang jelas setelah melakukan itu sih bro yang gue lakukan adalah gue membuat sebuah copywriting dengan metode NLP bro jadi pertama yang gue lakukan adalah gue saya oh misalnya jadi gue sorry saya ya saya itu mencari fiturnya bro jadi pertama saya tuliskan dulu fitur-fitur produknya apa saja fitur-fiturnya apa saja dari fitur tersebut saya mencari manfaatnya apa buat para peserta tapi saya menggunakan tekniknya adalah kalau di Anthony Robbins gampangnya pain dan pressure-nya apa dari materi itu jadi kalau di NLP kan disebut toward and away from apa keuntungan apa kenikmatannya jadi misalnya misalnya contoh-contoh saya gampang kan paling gampang gini bro kalau kan contoh bro Fadli punya training hypnosis ya kan dan di training hypnosis misalkan tekniknya yang paling sederhana adalah kita melakukan forgiveness deh yang paling gampang lah ya forgiveness forgiveness itu kan adalah fitur ya forgiveness adalah fitur nah pertanyaannya adalah setelah pertama fiturnya adalah forgiveness nah pertanyaannya adalah kenapa forgiveness itu begitu penting buat Anda nah saya tanya itu kenapa forgiveness itu begitu penting buat Anda buat si audience dan apa keuntungannya kalau forgiveness itu keuntungannya apa? memang kalau orang bebas dari kalau orang belajar forgiveness itu itu keinginan pleasurnya terus pertanyaan dia bilang kenapa itu penting buat anda dan emang negatifnya apa? kalau misalkan di anda forgiveness ya ya betul ya setelah dapat negatifnya terus kita tanya satu kali lagi bro memang kenapa negatifnya itu? ya 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 misalnya contoh forgiveness kenapa? misalnya apa jawabannya? forgiveness digunakan karena kenapa? apa untuk anda kalau dia forgiveness? dia lepas beban oke kalau lepas beban memang kenapa? ya kalau lepas beban maka yang terjadi dia akan lebih mudah untuk melangkah ke masa depan atau menjalin hubungan dengan orang lain tanpa sakit hati betul enggak? betul enggak? betul enggak? betul enggak? ya sorry suara tadi ada project tadi sorry news ya agak-agak sedikit ini ulangin lagi bro saya laki-laki ya oke contoh ya forgiveness emang kenapa kita belajar forgiveness? ya karena supaya beban saya bisa beban orang beban saya bisa lepas ya kalau beban saya lepas emang kenapa? emang negatif? emang kenapa ruginya saya kalau saya enggak beban lepas? ya ruginya buat saya kalau saya enggak lepas ya otomatis kalau saya mau melangkah melakukan sesuatu saya masih benci sama seseorang misalkan saya benci sama suku ketentu akhirnya saya enggak bisa jualan sama dia misalkan contoh ya nah berarti tata kuncinya apa? bebas 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 itu yang saya pakai menjadi headline bro ya 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 jadi headline ya jadi rumus betul rumus pertama saya adalah saya menggunakan jadi mencari headline dulu itu rumus yang pertama saya lakukan dengan cara konsep pain dan pleasure yang kedua yang saya lakukan sorry bro salah mungkin urutannya salah setelah tadi yang jadi yang pertama tadi kan saya bilang cari itu tapi sebenarnya yang lebih tepatnya gini sebelumnya adalah saya tentukan dulu target audience saya siapa bro oh iya iya saya tentukan target audience saya siapa karena saya mau jualan kemana dan yang paling penting satu bro siapa target audience saya yang bakal bakal menderita atau bakal problem atau bakal problem di kondisi ini kondisi ini kondisi siapa? corona, covid saya gak pusing corona sih bro saya gak pusing itu yang saya pusingkan adalah setelah coronanya bro gak tau menurut perkiraan saya bro ya corona sih paling cepat sayangnya bulan Juli sih bro iya iya pergerakan saya nah berarti artinya agusut ekonomi baru membaikan bro nah pertanyaannya berapa orang yang akan menderita kalau kondisi itu terjadi nah jadi saya tahu target audience siapa dulu dan siapa saja yang menderita target audience siapa dan saya mau cari tahu bahwa ada gak uang dia sebesar itu karena ketika kita menyebut satu harga kan kita harus sadar bahwa ini dia punya duit apa enggak gitu loh caranya kita menembak satu target market dia gak punya uang akhirnya target marketnya salah kalau uangnya juga salah betul gak bro iya iya dan bagaimana saya memberi kemudahan kepada mereka dan dari konsep itu baru saya buatin headline iya setelah saya buat headline kemudian saya lanjutkan saya menceritakan story yang terjadi di kondisi sekarang kalau istilahnya saya pakai rumus marketingnya AIDCA sih bro apa? A-I-D-C-A 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 attention, interest, desire, conviction, dan action jadi attention yang pertama saya cari tadi hitlannya sudah dapat interestnya adalah saya pakai storytelling sih bro iya pernah gak anda liburan liburan yang ada sedemikian lama ketika liburan lama kemudian anda mau kerja lagi anda mau jalani lagi andainya males karena anda merasa pengapa pernah gak ngalami kondisi ada 3 hari atau seminggu di rumah 3 hari luburan di rumah enak seminggu otak anda mulai negatif iya nah ketika pikiran anda negatif apa yang terjadi anda pasti otomatis gak bisa prospek anda pasti gak berani jalan karena mikirnya negatif kan nah itu yang saya bilang kenapa gak kita persiapkan diri supaya pada saat masa jadi saya bukan jualan tentang coronanya tapi yang saya jualan adalah krisis ekonomi loh bro iya 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 betul-betul jadi kalau orang nanya gila kok saya mikirnya jauh amat ya sampai mikirin tentang krisis ekonomi karena nama sudah masih terjadi ada dampaknya pas ya pasti ada dampaknya tinggal bertanyaannya kita sudah siap belum kalau cari berarti melebihin Tuhan dong kalau tentang krisis ekonomi sebentar saya cukup melihat dari kondisi di Cina saya cukup melihat kondisi di Itali jadi gambaran tersebut saya sudah punya gambaran yang paling gampang itu dulu nah buat saya lebih baik saya melihat kondisi realita dibandingkan terlalu positif kenapa? nah ini menarik bro ini pernah dengar buku judul good to great bro? Jim Collins? iya belum oh belum pernah ya buku good to great itu banyak banget dipakai sama trainer itu tulisan dari Jim Collins itu menceritakan perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan dan sukses menghadapi masa-masa krisis pasti pernah dengar cerita bahwa perusahaan-perusahaan itu biasanya ada kelipatan 5 jadi 5 tahun pertama adalah 80% perusahaan bangkrut pasti cerita ya 5 tahun berikutnya berarti sebelum berikutnya berarti 5-80% yang lagi bangkrut betul pada cerita nah ternyata Jim Collins melakukan penelitian perusahaan yang tidak bangkrut adalah perusahaan yang memakai konsep yang namanya Stockdale Paradox gimana tuh? nah Stockdale Paradox itu adalah James Stockdale beliau itu adalah tentara Amerika yang waktu itu dia adalah tentara Amerika yang lagi perang Vietnam dia pesawat pesawat terbangnya pesawat tempurnya ditembak dan dia jatuh nah ketika dia jatuh dia melakukan afirmasi bro nah ini menarik dia menganut prinsip yang namanya stoisme prinsip stoisme dan ketika prinsip stoisme itu dipelajari sama dia dia kagum dengan tokoh yang namanya Epictetus Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu positif karena positif thinking yang terlalu berlebihan akan membuat kita ketika kondisi itu ternyata tidak terjadi akhirnya membuat kita doubt contoh nah jadi contoh misalkan kita bilang semoga semoga nih ya covid ini selesai sebelum bulan puasa oke itu bagus positif tapi pertanyaan pada saat bulan puasa ternyata tidak selesai apa yang terjadi kita masih bilang oh tenang semoga semelan menjelang lebaran akan selesai betul kan ternyata menjelang lebaran akan selesai apa yang terjadi nah itu yang terjadi lama-lama orang power of hope nya habis bro jadi James Paul gue mengajarkan adalah coba melihat realita tapi silahkan berpikir positif tapi materialita jadi caranya gimana ketika pesawatnya terbangnya ditembak jatuh dia terjun dari parasut dia terjun dari parasut dia mengumum begini bro welcome ke dunia antitektus sebentar lagi saya akan masuk ke dunia antitektus dunia penuh kekelaman dan saya paling gak 4 tahun sampai 5 tahun saya berada disini bro dia bilang begitu jadi tenang aja begitu dia mendara bener bro dipukulin dia dipukulin sama pasukan ketika cerita akhirnya dia selamat bisa keluar nah ketika dia selamat keluar ini mirip dengan ceritanya logos terapi siapa bro yang orang Indonesia bukan? yang orang Indonesia aku tahu apa bersama kan yang orang Indonesia saya lupa sebentar Victor Fregel Victor Fregel Victor Fregel betul ya kakak saya sering ngomong tentang Victor Fregel nah Victor Fregel itu juga sama kenapa dia bisa bertahan di penjara ternyata konsepnya mirip nah ketika kondisi dia jatuh dia bilang kenapa dia bisa selamat dia bilang karena saya berpikir saya berpikir bahwa berpikir positif harus melihat realita jadi saya gak pernah ngomong saya keluar dalam waktu cepat enggak dan ini yang terjadi yang terjadi adalah rata-rata orang yang mati disana di perang fitnam tersebut karena ketika ditangkap ditanya kapan kamu keluar dia jawab sebentar lagi pas natal natal lewat kapan keluar sebentar lagi pas tahun baru tahun baru lewat kapan keluar thanksgiving dan ternyata itu berulang 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 dan akhirnya matilah mereka harapannya habis ya jadi kalau gue bilang enggak nah akhirnya metode tersebut dipakailah sama Jim Collins dalam bukunya Go to Grits yang disebut namanya Stockdale Paradox jadi kalau ketika di depan sesuatu harus melihat apa yang bakal terjadi ke depan nah pertanyaan menarik apa hubungannya dengan online ya 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 dong dengan online adalah saya harus berpikir menjual sesuatu bukan yang sekarang tapi saya menjual yang berikut babak berikutnya yang akan saya jual jadi saya bukan jual masalah coronanya tapi yang saya jual adalah berikut next batchnya apa bro ini apa yang bakal terjadi itu yang saya jual dan itu yang saya persiapkan dan menariknya yang saya buat video-video ke korporat emang dunia korporat udah masuk kerja ya belum kali bro kalau saya jual corona kan pasti enggak laku tapi saya memikirkan setelah corona terjadi kan orang enggak berani keluar bro kalau orang enggak berani kalau disitulah saya masuk di dunia itu jadi artinya saya memikirkan ke depan apa yang harus saya lakukan ke depan dan itu yang saya lakukan dan hari ini puji Tuhan tadi tim saya Irena sudah dapat ada customer ada dua customer korporat yang minta proposal dari kami padahal videonya belum selesai di TV nah ini yang terjadi jadi yang kami lakukan adalah kami melakukan artinya kebanyakan kami banyak banget bermain di konsep digital marketingnya adalah di ikannya kami pakai copywritingnya kami perbuat secara NLP sambil membuat kami membuat berceritakan tentang kondisi-kondisi yang bakal terjadi saya ambil contoh lagi bro di dalam konsep NLP ada yang namanya inokulasi inokulasi artinya imunisasi imunisasi artinya imunisasi kan tujuannya adalah mencegah ketika penyakit muncul dia nggak akan kena penyakit itu kan bro nah sama di konsep ini saya cuma mengatakan bahwa eh kita tahu loh abis ini bakal ada terjadi ini loh dan saya tahu mungkin Anda mengatakan Anda berpikir positif iya bagus berpikir positif tapi kalau Mama berpikir positif pada berasa apa yang terjadi adanya down loh kalau Anda down apa yang akan terjadi adanya pasti down dan adanya nggak bisa bangkit pertanyaan menarik siapa yang akan jadi pemenang pada saat nanti di bulan Agus 1 September adalah orang yang sudah siap untuk bangkit duluan dari sekarang pasang start dan for information per hari ini tim saya tidak ada satupun walaupun mereka kerja di rumah mereka tidak ada satupun yang nanggur tidak ada satupun yang nanggur bahkan mereka kerja sampai malam pertanyaan mana kok bisa yang karena saya berpikirnya adalah tidak berpikir pasal corona tapi yang saya berpikir adalah after corona setelah fasenya apa setelah fasenya corona krisis setelah krisis apa fase berikutnya betul 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 itu gambar Anies jadi itu yang saya persiapukan ke dalam inokulasi sehingga orang-orang jadi mikir iya juga ya masuk akal mau ngomongin kau cari masuk akal saya berikan fakta conviction bro akhirnya kan conviction saya tunjukkan fakta-fakta di negara Cina saya tunjukkan fakta-fakta di Itali itu yang saya omongin jadi maksudnya kayak contoh ada kemarin salah satu perusahaan asuransi yang predinya luar biasa dia bilang kok saya gak perlu treni itu kau cari karena tim kami sudah siap tim kami sudah semangat 45 kami sudah tidak sabar dengan kondisi ini kami sudah kesel dengan kondisi ini saya jawab saya juga kesel nungguin tapi kalau saya gak bersiap-siap apa yang terjadi nanti keburu tim anda akan down sekarang saya mau tanya seminggu aja anda gak ngapa-ngapain apalagi ditambah berbulan-bulan gak ngapa-ngapain silahkan dipikir itu aja yang omongin oke oke mantep kalau boleh tahu media promosinya apa nih kalau yang udah dilakukan 2 3 bro 3 yang diberikan 3 untuk acara trenginnya bro yang pertama saya lakukan adalah saya melalui Facebook dan melalui Facebook dan di Facebook tersebut saya pakai story telling sehari 3 kali sih bro jadi saya menceritakan menceritakan topik tapi dikaitkan dengan kehidupan ya 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 terus storytelling lagi saya pakai story telling jadi misalkan lagi cerita tentang hupono-pono saya cerita tentang apa di kondisinya dikondisikan sesuai dengan kondisi corona dan kondisi yang akan datang krisis yang itu saya omongin yang akan datang gitu ya kalau kalau omongin loa love attraction saya juga ngomongin itu itu sisari 2 kali dan tim saya cuma hanya mengkopas tulisan saya dan melakukan nyebarin ke beberapa yang lain itu yang kami lakukan yang kedua selain website ya Facebook website sudah pasti yang kedua saya melakukan ke Instagram kalau di Instagram kami masukinnya video sih bro kami buat video-video teaser-teaser dan teaser itu yang membuat orang jadi penasaran yang kedua ya ketiga kami via whatsapp sih bro whatsapp broadcast ya berarti ke apa namanya ke lead yang sudah ada ke database yang sudah ada nah ini pertanyaan mana bro pertanyaan menariknya gini dari seluruh database yang ikut kemarin 94 peserta berapa orang yang baru ini kan pertanyaannya menarik begitu ya kalau tadi tanya apakah ini adalah prospek yang sudah ada atau enggak saya jawab sekitar 50-60% customer baru bro 50% nya berarti kan sudah pernah ikut mungkin ya yang 50-60% 50-60% belum bro itu sama sekali customer baru selain itu berarti sudah kenal sama bro Anthony Sharif udah pernah ikut seminarnya atau trainingnya tapi di sisi lain yang pada ikut juga pasti udah trust ya dengan apa yang akan dikasih sama bro Anthony Sharif ya kenapa mereka ikut juga mungkin sebenarnya kalau saya bilang trust itu mungkin karena mereka melihat saya tulisan saya karena sehari 3 kali itu walaupun memang kalau ditanya apakah like-nya banyak enggak sih like-nya enggak terlalu banyak si jujur like-nya enggak terlalu banyak tapi saya enggak tahu kok dampaknya ke penjualan ada saya tanya ke tim saya gitu penjualan kamu kok bisa apalagi yang paling edan ya bro di hari terakhir di hari terakhir kemarin itu pagi itu penjualan baru 60 orang sore jam 11 itu sudah 80 terus di akhir periode tutup itu 94 jadi saya juga menisih itu cobro terus tutup tutup dan menariknya edannya ya itu yang tadi terjadi itu bro bisa jalan itu sih bro oke boleh kasih bocoran sedikit apa sih yang dikasih sebetulnya apa dikasih materinya bocoran sedikit apa nih boleh boleh materinya sebenarnya bisa diakses di learn from home dot nlt.indonesia.com itu ada di sana isi kontennya sebenarnya saya bagi menjadi 3 bulan karena saya berpikir saya berpikir saya berpikir situ sedana balik lagi apa sih yang dibutuhkan mereka saya selalu balik ke situ sih bro apa sih yang dibutuhkan mereka saya pikir di sesi bulan pertama adalah membangkit pertama self-giving yang kedua adalah kesehatan mereka yang saya naikin yang ketiga adalah membangkitkan low of attraction-nya mental block saya beresin itu loh si fokus saya jadi sesi pertama adalah personal development dulu yang saya sebut namanya adalah oh iya sorry bro gue lupa kasih tau dulu judul trainingnya sempat gue bikin namanya coffee for your mind and so dan itu enggak begitu bagus gue enggak begitu bagus penjualannya saya ganti judulnya total transformation berubah loh bro iya padahal kontennya sama loh cuma judul dirubah iya iya judul terdirubah penjualan naik loh jadi total transformation subjudulnya adalah mentransformasikan diri anda dan orang lain jadi bulan pertama tentang diri kita dua bulan berikutnya tentang orang lain bro jadi bulan kedua itu ada terapi menggunakan yang namanya zero mind abundance itu adalah hasil salah satu penemuan gue bro karena menemukan ada alumni gue yang sudah ikut ikut training hipnoterapi sudah ikut training NLP sudah ikut training macem-macem anak yang baik rajin sedekah wah rajin banget tapi hidupnya sial bro saya sampai oh ini salah dimana ya ya pertama sialnya gini bro ini saya buka sedikit sialnya ya iya iya sial yang pertama adalah sial yang pertama adalah dia keluar dari salah satu kantor karena di jejelekin di kantor asuransi di jejelekin dan saya mau banget ditanya itu bro yang kedua enggak berapa lama anaknya belum satu tahun anaknya malamnya lagi demam besok pagi ini udah gak ada hmm ini kasihan ya yang belum satu tahun tuh bro yang ketiga adalah dia istrinya hamil lagi keguguran beberapa kali sampai petres yang keempat dia sempat bawa mobil lewat di serpong di dekat Ion Mall ditabrak motor dari belakang mau dibakar dia hmm mau dibakar sama bro ini dibawa ke kantor polisi dipukul lagi masih di kantor polisi yang terakhir adalah itu udah beres bro yang berikutnya lagi terakhir adalah dia habis rugi habis uang banyak terus berikutnya lagi adalah dia punya anak lagi akhirnya lahir lagi anak yang lagi tapi anaknya setelah dua tahun kena itu bro apa insulinnya problem jadi perlu disuntik anaknya hmm dan saya tuh gini ya aku percaya beropatnya juga sama kalau ada muridnya yang terluka kayaknya kita gak tega ya sebagai guru ya kita mulai mikir apa yang salah apa yang kita harus bantu ya 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 dan saya selalu melakukan riset bro aku melakukan riset dan aku menemukan satu riset yang menarik bahwa ada orang yang memang hidupnya ada istilah namanya zona kehidupan ada yang nama zona merah kuning dan hijau dan golden ya ya nah saya gak sengaja menemukan dia dan kemudian saya tes saya menggunakan satu teknik yang tertentu saya tes saya menemukan zona dia merah merah itu artinya apapun yang lu lakukan sial itu kan lu sial gak ada yang beresnya ditipu semua gak beres zona kedua kuning kuning itu artinya setengah ditipu setengah enggak zona kedua sini hijau hijau itu artinya apapun yang lu lakukan cenderung berhasil hmm zona 4 golden apapun yang lu sentuh bahkan lu salah milih aja lu salah milih busis tetap berhasil ya ya dan saya menggunakan teknik terapi itu saya menggunakan terapi pakai tekniknya pakai jarak jauh dan ternyata sembuh ke orangnya sekarang bagus bahkan anaknya pun insulinnya sudah malah gak dipakai bro hmm alhamdulillah nah jadi aku melihat progresnya terjadi bagus nah itu salah satu yang aku ajarin di bulan pertama termasuk salah satunya cikung teknik cikungnya itu adalah cining cikung itu adalah salah satu teknik yang ditemukan karena kalau nanti mungkin para peserta siapa ini kita menilai apa nih ya teman-teman semua teman-teman kalau teman-teman semua sempat coba saja buka di youtube cari tulisannya CHILEO cancer CHILEO cancer itu dia bisa menyembuhkan cancer cuma dalam waktu tiga setengah menit bro oh iya pakai UFG pakai soal diperiksa dan itu cancer hilang dan tau gak saya dapat dari mana bro itu dapat dari Greg Braden hmm ya 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 pernah lihat dalam bukunya define metric yang sempat diterjemahkan bahasa Indonesia dan saya melakukan perlitian dan saya belajar sama mereka semua dan saya sampai level yang paling terakhir bro mantep 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 saya belajar sampai level yang paling terakhir dan untuk informasi kalau bro Fadli enggak badan saya kan terus banget ya bro iya iya beda banget deh namanya dulu nah gue dulu kena itu bro saya dulu kena gula diabetes 400 dan si 109 111 kena anger dan kena gangguan ereksi bro gak bisa ereksi sama sekali dan semua sekarang bersih semua tanpa obat sebutir pun di bulan tahun 2019 di bulan di bulan Februari awal saya sempat kena stroke ringan bro dan saya gak promo posting saya gak promo posting dan apa yang terjadi puji Tuhan saya sembuh 100% dan semua tanpa obat bro pakai itu pakai cipung itu salah satunya salah satunya saya gak mau nyebut bahwa itu di only one gak bisa karena ada beberapa metode yang saya lakukan dan itu yang berhasil dan itu bulan pertama dan kedua trainingnya adalah berkaitan tentang hipnoterapi bro hmm ya ya hipnoterapi hipnoterapi dan NLP bro jadi ada NLP khususnya untuk tentang terapi jadi artinya ini belajar mentransformasikan orang lain dan termasuk teknik terapi bagaimana menterapi orang jauh-jauh umum hanya menggunakan magnet saja bro oh iya mantap magnetnya magnet kulkas pula itu penemuan sendiri itu bukan bukan ini ada penggabungan dengan berbagai teknik ya bro bahkan teknik ini kita bisa mendeteksi problem orang terjadinya umur berapa tanpa ketemu tanpa menyentuh orangnya mantap jadi umur berapa terjadinya apa emosinya apa penyebabnya apa saya bisa tahu itu ilmu yang akhirnya saya kembangin dan digabungkan dengan ilmu yang tadi yang warna merah zona merah kuning hijau dan sebagainya dan itu saya temukan dan itu saya riset banget itu dikasih itu sampai per hari ini dikasih sama yang dikasih ke ini ke mereka mantap lengkap semua yang saya kasih jadi bahkan dari konsep itu mereka punya ilmunya lengkap bukan hanya hipnoterapis saja bro jadi kali ini ditanya apa sih yang saya lakukan saya hanya melakukan apa yang kelihatannya murid saya gak bisa berhasil dan saya harus menemukan caranya intinya itu sih bro oke itu bulan ketiga ya berarti tiga bulan ya semuanya ya tiga bulan tiga bulan lengkap banget ya dan sekarang yang saya kalau program yang saya jalankan yang onlinenya yang online live onlinenya sudah tidak ada karena sudah selesai masih lagi dalam proses perjalanan yang saya sekarang saya tawarkan kepada orang itu yang recording yang recording nah recording tanggal 20 April baru jadi sebatasnya sampai tanggal 20 April setelah 20 April ya sudah programnya kami tutup kami tutup dulu tapi harganya masih berubah lagi oke oke bro Anthony Sarif kan punya ini ya punya YouTube juga kan ya 23.600 per hari ini sih bro berapa 23.600 oke mantep nanti siapapun yang lihat video ini kalau mau tahu lebih jauh lagi tentang Brontus Sarif dan program-programnya bisa ikutin channel YouTube-nya beliau ya oke jadi dari obrolan kita tadi ya saya tangkap salah satunya yang ilmu yang bisa saya dapatkan dan insya Allah juga didapatkan juga oleh siapapun yang menyaksikan video ini tentang bagaimana bro Anthony Sarif ini bisa beradaptasi berusaha beradaptasi di situasi seperti ini dan melakukan penjualan ya melakukan penjualan online nah tadi kita dapat ilmunya juga tadi bagaimana supaya jualannya bisa ini bisa ya laku laris manis dan yang salut ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya spiritual ya bro memang kita tidak bisa lepas dari hal tersebut tetap saja semuanya pasti kita berharap karena ya apapun yang terjadi apapun yang terjadikan pasti datangnya dari atas dan kita selalu berkonsultasi kepada kepadanya ya terus ya tidak lepas juga yang namanya teknik-teknik tadi mantep banget dapat ilmunya tadi ada bagaimana menentukan target kemudian bagaimana membuat copywritingnya dan ya copywriting yang paling penting dan ya sering didengar ya kalau di sales itu mencari nikmat menghindari sengsara tadi ya pen sama pleasure-nya itu yang paling 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 dasar sekali dan dan itu penting justru begitu dan perlu dilakukan tentunya terus tadi ada AIDCA ya AIDCA AIDCA pastinya semuanya yang menyaksikan video ini dapat tipsnya juga dan tadi sih menurut saya saya juga jadi tertarik nih pengen gabung di kelasnya bro nih lengkap banget kalau offline itu bisa bisa lumayan kalau kelas offline saya sempat hitung 41 juta wah mantap ya 41 juta kelasnya itu segitu kalau sekarang berapa nih mungkin ada yang mau tahu informasinya 1.779.000 rupiah saja sampai tanggal 20 April kalau 20 April lewat ya berarti tegantung video ini dipongsinya kapan kalau dipongsi lama ya berarti ya berarti harga itu udah gak didapet lagi oke oke karena memang saya rencana itu nanti akan saya jual terpisah dengan harga yang memang sewajarnya bukan harga yang sekarang tapi harga sewajarnya karena pada saat itu kan masa masa koronanya masa krisisnya sudah selesai iya dan saya juga terpikir tadi ya ketika mendengar cerita dari bro Antonius itu yang bagaimana berpikir menjual sesuatu setelah ini ya setelah kondisi ini juga mungkin bisa jadi inspirasi orang-orang yang jualan produk dalam bentuk barang juga ya mungkin saat ini banyak yang jualan masker kan untuk saat ini tapi mungkin belum banyak yang berpikir mungkin belum banyak yang berpikir setelah ini apa jualan produknya yang mungkin akan laku kan mungkin bisa jadi ini jadi inspirasi juga untuk orang-orang yang jualan produk dalam bentuk barang seperti polanya yang dilakukan oleh bro Antonius Arief ini dan mungkin gimana bro seling satu iya iya silahkan silahkan tadi pagi kebetulan kan saya ada ini hari apa sih ini hari Selasa ya hari Selasa ya oh iya kemarin kemarin ini udah kebanyakan jinggu saya kemarin pagi saya sempat diminta sama salah satu sahabat saya namanya Bu Ira Pohan untuk sharing berkaitan bagaimana selling di masa krisis iya iya menariknya ada yang tanya saya gini ini menarik loh dia tanya gini saya jualannya adalah sewain alat-alat alat-alat selling system untuk acara event-event iya iya terus saya harus gimana dong saya bilang itu menarik bisa loh jualan gimana bisa kok kan selling system gak carikan sebentar orang sekarang lagi di rumah lagi setres mereka butuh hiburan kenapa anda gak bikin program untuk rumah-rumah menawarkan itu karena orang bisa sewa jadi iya kok kok gak kepikir ya itu cuma saya bilang makanya orang hanya fokus nanti setelah krisis gitu loh tapi gak gak memutukan di kondisi ini mereka lagi butuh apa saya tanya kalau anda anda gak sewain barangnya suatu saat rusak gak rusak pertanyaannya kalau dikasih pinja disewain harga murah anda rugi gak enggak juga ya daripada barangnya gak laku mendingan anda sewain betul gak betul-betul betul-betul mantep 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 iya pasti selalu ada ya maksudnya peluang-peluang ya peluang-peluang untuk kita bisa beradaptasi insya Allah mantep sekali nih bro Antonius terima kasih sekali nih malam hari ini kita bisa ngobrol bisa banyak hal yang bisa di sharingkan ke siapapun yang menyaksikan video ini di channel saya ini dan sampai jumpa di lain kesempatan nih berharap bisa dapet ilmu lagi nih dari bro Antonius Arief terima kasih banyak ya terima kasih banyak salam buat nyonya juga buat putranya juga terima kasih selamat malam bro Antonius Arief selamat malam selamat malam selamat malam